baik kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya yaitu retur penjualan kredit jadi ada transaksi pada tanggal 15 Desember yaitu adalah retur untuk penjualan kredit oke kita coba enter sales lalu customernya PTPNG termsnya kita abaikan karena ini adalah penggembalian ya retur ya oke invoice-nya itu sudah ada SD01 tanggal 15 lalu yang dikembalikan adalah item ya jadi jangan lupa layoutnya untuk memastikan adalah layout item T1 sebanyak 2 buah pengembalian jangan lupa minus min 2 dari T1 seharga tiga pulas juta tiga tujuh enam dua lima puluh oke jenuh upah VAT totalnya adalah 29 juta sama ya empat dua tujuh tujuh lima puluh oke pacat ngosong juga ikuti kembalikan betode nya karena kredit adalah nol nah nah jika jika sudah semua lalu kita ekran nah sudah muncul ini di tab, Return & Credits nah, ada dua pilihan perifan dan apply to sale karena ini adalah kredit, retur kredit maka apply to sale perifan digunakan untuk kalau retur penjualan tunai kita apply to sale ID nya saat kita samakan SD01 tanggal 15 Desember jumlahnya PTPNG nah, ternyata kita lihat statusnya bahwa ada dua buah tradaksi yang open nah, tanggal 30 November dan 8 Desember nah, yang mana yang ready retur kalau kita lihat investinya SD01 nah, kalau SD01 itu adalah kalau kita lihat di jurnal SD01 adalah ini untuk tanggal 8 Desember 2019 jadi, maka kita pilih transaksi returnya itu untuk transaksi yang 8 Desember diskon kita cepus ini, maka kita menampaknya di 8 Desember jadi, ini maksudnya adalah mengembalikan transaksi penjualan kredit pada tanggal 10 Desember bukan 30 November oke, kalau sudah di sini kita lihat otomatisnya belum 0 kita tap saja tap, nah, supaya dia balance sudah balance sudah, kita record kita cek jurnal kita nah, akan muncul dua buah jurnalnya 15 Desember yaitu ininya yang dikembalikan sama kreditnya nah, jika tidak dikesalahan ini transaksi ini dua-duanya harus dihapus tapi, untuk diingat bahwa yang harus dihapus dulu adalah yang bagian ini dulu kalau kita klik ya ini yang bagian transaksinya lalu yang satu lagi 1 Desember adalah yang bagian pengembaliannya returns-nya ya nah, ini kita klik otak-atik jadi, kalau mau dihapus itu yang bagian ini dulu kreditnya dulu returnya dulu ini edit kita edit delete nah, baru bisa dihapus baru kita hapus yang bagian yang ini baru bisa dihapus jadi, kalau ini duluan yang dihapus tidak bisa karena sudah ada retur yang dikerjakan gitu ya jadi, sudah tidak bisa dihapus langsung gitu ya jadi, kalau ada perbaikan untuk retur dihapus dulu bagian kreditnya selamat menikmati